Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih divisa digital kali ini saya mau unboxing atau review ya review osiloskop osiloskop mini ya langsung aja buka bentuknya seperti apa kita lihat kemarin saya beli harga sekitar 400 berapa gitu ya sekitar 400 berapa gitu eh kita coba lihat dulu dalamnya seperti apa guys ini sih eh harga paling ringan sebenarnya tapi untuk baduk belum tahu kemarin ambil second itu yang model besar semacam DSO seperti ini tapi ya gimana ya berhubung kurang orang tahu cara penggunaannya akhirnya saya iseng beli yang kecil aja yang kecil tapi kayaknya simpel gitu saya ambil dari toko Medan namanya toko apa ini apalah tokonya lupa pokoknya nanti kalau ada yang orang mau tahu atau bertanya silahkan di kolom komentar ya saya kasih tahu nanti tokonya bentuknya toko mana Oke bentuknya seperti ini kita buka bagian belinya waduh yang kita dapat untuk bagian dalamnya ada ini pukuman Wow ini ada cara-cara mungkin ya tapi di sini ada ada pilihan di toko ini ada pilihan dua pilihan ya satu yang belum dirakit semacam di-i-i-i-i rakit sendiri terus saya ambil yang sudah jadi sudah dirakit jadi jarasnya nggak perlu ada ini ya enggak perlu baca-baca ini soalnya ini kayaknya tutorial cara pemasangan ya ini cara pemasangan komponen dengan layaknya Oke kita tinggal aja ya eh terus disini dapat semacam prop propnya ya sederhana lumayan ini bentuknya tapi nggak ada merek apa akhirnya nggak ada cuma bentuknya seperti ini sekarang kita coba tes kalau disini saya jelaskan dulu disini ada bagian AC DC ground ya terus disini ada satu kilohertz ini buat kalibrasi ya nanti biasanya terus maksimal 50 volt PK atau ini singkatannya apa ini ada on-off-nya yangThe disini ini untuk tebangannya 9volt slowly eh所有 effetry aja jelaskan ini voltcamp 266 tim Hai terus tingger työcel ya ekor sekarang kita coba dia disini saya mau coba pakai apa ya seperti ini Ya buat untuk kalibrasi ajalah nanti untuk ngetesnya pakai frekuensi kita bisa cari ini power semacam power audio atau dari HP langsung enggak papa Oke kita cari tegangan 9 volt blue 9 volt oke sekarang udah 9 volt kita colok berdental dan kita on kan nah nyala guys ininya dikeletek dulu ini sebenarnya pengaman ini ya Aduh halnya kayak gitu guys ini belum saya kalibrasi Oke kita coba kalibrasi dulu kesambung sini 9 volt 0,2 tuh kelihatan nah ya kelihatannya disini udah lengkap udah lengkap keterangan disini ada frekuensinya berapa ini frekuensinya untuk disini biar tertulis 1 kilo dikit ya di sini kebarangannya muncul satu lebih sedikit ya 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 terus BWM nya sekian maksimal maksimal volt terus 1,78 minimal juga sama terus disini volt pp3,48 volt terus volt rms 1,62 volt ini ya ini volt kita atur bisa ya mirip seperti ini ya ini atur ketinggian volt rms nya seperti apa bisa terus ini kecepatan per second nya oke 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 untuk lihat hasilnya seperti apa bisa lihat video berikutnya nanti akan saya coba tes buat ngetes power kelas B mini ya oke power kelas D mini itu sebenarnya untuk tahu gelombangnya frekuensinya sinus atau gimana nanti bisa kita lihat ya oke 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 saya rasa cukup sekian dulu terima kasih kita menyimak ya semoga bermanfaat kepada kalian semua jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar oke cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati